Assalamualaikum Wr. Wb. 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 Jadi disesuaikan nanti ya. Maksimumnya 3 baris lah. 3 baris. Kemudian judulnya apa? Kalau... Analisis tambahan ya. Analisis tambahan. Ingat bahwa background itu... Niat awal ya. Kenapa harus meneliti ini? Terus dikasih support. Supporting ini ya. Argumentnya gitu. Berarti bagian awal membahas tentang English language teaching ya. Oke pertanyaannya gini. Andi kenapa dari awal membahas tentang English English teaching ya? Karena Bapak... Karena Bapak... Ini tuh mau fokus ke... Emang membuktikan bahwa... Ini tuh kan di objeknya itu literatur teks. Dimana... Para... Para apa... Itu sedikit kesulitan untuk membahami... Literatur teks. Itulah kenapa saya membawa yang pertama itu... Pertama English teaching di Indonesia. Nanti dalam pembahasannya ada kaitan dengan pendidikannya nggak? Dengan pengajaran? Tidak ada Bapak. Jadi disebutkan kalau... Membahas literatur teks yang... Kurang dipahami oleh beberapa... Siswa yang ada di... Mahasiswa sastra Indonesia. Nah terus di... Di bawahnya itu... Saya... Kalau salah... Agak ke atas Bapak... Ada bukti... Satu... Penelitian... Yang... Membahas tentang bagaimana... Mahasiswa di... Hasanuddin... University... Itu yang... Ada datanya... Real datanya... Yang bawa mereka itu... Kesulitan untuk memahami... Literatur teks. Gitu Bapak. Jadi problemnya di situ. Iya. Oke. Berarti... Berarti... Bapak. Oke. Ini agak teknis dulu ya. Jangan mengawali kalimat dengan... But. Gitu. Kalaupun mau... Pakai katanya however. Karena but itu... Dipakainya dalam bentuk kalimat. But itu misalnya... But... Terus... Gini... Supaya... Ini kan... Supaya lebih fokus... Langsung... Menurut saya sih gini aja... Dari bagian awal... Udah aja fokus... Langsung ke... Apa... Bahasa Inggris di... Di program studi... Membelajaran bahasa Inggris di program studi... Apa ya... Di... Ininya... Jadi... Kali ini kan... Ngawalin dari... Pendidikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing... Bahasa asing di level... Dasar menengah... Itu ya... Dari situ dulu awal-awalnya. Gimana kalau langsung aja... To the point... To the point... Di English Literature... Langsung ke... Ke... Ke English Literature... Di... Di... Apakah... Di... 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 hon... Di... Gitu... Jadi sellain nanti... terlalu... ir... memutar-mutar di sini. Saya paham ini supaya agak panjang, tapi akhirnya jadi tadi saya membaca di awal itu seolah-olah jadi seperti pendidikan bahasa Inggris. Padahal di sininya sudah masuk pada pendidikan tinggi, paragraf keduanya. Tidak lagi ngebahas di SD, SMP, SMA. Oke, kemudian sebentar, ada masalah. Nah, di sini Rahman, ada satu Rahman. Terus cuma Rahman saja, ada yang lain? Coba dicari lagi saling Rahman. Mungkin kalau bisa ada tiga atau mungkin lebih ya. Lebih baik, mungkin. Lebih lebih dari penelitian sebelumnya. Lebih banyak, lebih bagus. Terus, supaya tidak terkesan kesimpulan kita, ini kan seolah-olah jadi memang kesimpulan ya, diambil dari research, previous research. Tapi di sini tidak ditegaskan acuannya dari mana ini. Jadi ini akhirnya menjadi judgmental. Kata-kata hard itu. Nah, lebih baik supaya tidak terkesan judgmental, betapa sulitnya untuk memahamnya teribu. Mending ini ada penelitian yang menyebutkan hard-nya ini. Jadi, baik ada supported by reference. Menurut siapa ini beratnya? Misalnya tadi ada tiga contoh previous research, terus kemudian dari situ misalnya dari tiga itu atau salah satu dari tiga itu atau mungkin tiga-tiganya menyebutkan bahwa pembelajaran ataupun literary works itu difficult to understand by, to be understood by students, oleh siapa di, itu tidak terkesan judgmental. Kalau ini kesimpulan yang dibuat oleh Andi, tanpa dukungan reference, tanpa acuan, itu seolah jadi judgmental. Padahal di bab satu, di pendahuluan, jangan dulu menyimpulkan. Hanya mengekspos saja fenomena. Nanti dari situ baru dikasih penjelasan. Terus, ini, 7 dari Christiani. ini, very system. The study of this language has become crucial because it is very system of meaning. Maksudnya apa ini? It is very system. Why? Kenapa pakai very? Why very? Gitu kata-katanya atau ini tambahan dari? Andi? Kebetulan disambahin. Jangan, soalnya, makna jadi tidak jelas. Oke. Gini. Oke, ini, ini, ini ya, previous research tentang additional ya. saya ubah dari PDF Google, jadi masih ada yang gini-gini. yang saya amati, kan sudah ada ya, sudah dapat masalah ini ya. masalahnya sudah dapat ya, bahwa problemnya tidak ada, apa namanya itu? Problemnya itu, problem itu seolah-olah literature in, apa? Study. Literature study. atau literature learn by students. Ini problemnya. Betul ya? Nah, cuma, cuma tadi untuk bisa menarik pada aspek additional, untuk saya ini karena diawali dari pembelajaran sastra, ini jadi akhirnya berdialog gitu. Coba diamati lagi nih. Kan di background itu inginnya ada masalah, gitu ya, ada masalahnya apa nih, sehingga meneliti tentang additional, analisis additional kan begitu ya. Itu salah satu fakta yang diungkapkan, adanya pembelajaran di kelas. Betul ya? Nah, karena dari awal, di paragraf pertama, karena dari paragraf pertama sudah menunjukkan ini, pembelajaran ini, sehingga di bagian akhir, agak, apa ya, kalau dalam tangga mah agak jelok gitu. Agak jelok, karena di bagian akhir, lebih membahas tentang, kayak additional meaning, yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran sastra. Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak? Padahal, yang jadi problemnya adalah, menurut saya sih problemnya bukan di pembelajaran sastranya, mungkin problemnya itu ada, problemnya bukan di pembelajaran sastranya, mungkin itu salah satu masalah juga, cuma, yang akan diteliti oleh Andi, bukan pembelajaran sastranya, tapi additional analisisnya, kan begitu ya. Karena di awalnya sudah dikemukakan pembelajaran, otomatis paragraf-paragraf belah ini akan mengikuti ke paragraf yang di awal. Jadi, awalnya mau dibuat itu semacam bahasa-bahasinya, tapi justru itu yang menjadi poin pentingnya. Itu nabatip, menurut saya sih, saran saya lebih baik, paragraf pembukanya, jangan dikaitkan dengan pembelajaran, menurut saya mah ini. Mencari lagi, kalimat pembuka yang lain, yang relate-nya, atau dealing with-nya, kepada judul, judulnya Andi, karena Andi tidak akan meneliti tentang pembelajaran sastra, tapi meneliti tentang analisis, additional analisis. Jadi mungkin harus dipikir lagi, kayak-kira pembelajar pembukanya apa nih. Bisa aja nanti, ini kalau kita lihat, bagaimana kegiatan additional meaning di gunakan, Stephen Colbert, bagaimana, kalau kita lihat di pertanyaan-nya, tidak ada kaitan dengan pembelajaran, tapi langsung ke additional meaning-nya sendiri. Nah, mungkin saya bisa kasih gambaran gini, mungkin bisa jadi, di bagian awal, di bagian awal, Andi bisa menyebutkan, misalnya pentingnya, additional meaning, di dalam sebuah teks, yang itu tidak, yang itu mungkin diabaikan oleh saransi pembaca, misalnya, atau bisa mengawali dari, apa ya, problem yang berdasarkan ini, si previous research ini. Coba diamati nih, previous research ini, bagaimana mereka mengawali paragraf pembukanya. Coba dibaca lagi yang ini ya. Bagaimana mereka mengawali paragraf pembukanya. Apakah dibuka, diekspos masalahnya itu dari pembelajaran, ataukah dia membuka tentang poin-poin penting di additional meaning itu. itu menurut saya, kalau di bagian background. Jadi background ini menurut saya, mending tidak ada sih. Oke, terus, makanya kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, awalnya pembelajaran, atau pendidikan, tiba-tiba ke bawahnya langsung ini, di additional short story of lost crown of Anglia. kan jadi gap-nya jauh gitu. Jadi menurut saya harus coba diperbaiki dengan paragraf awal. Oke, terus kemudian itu question Chris Research. Oke, ada masalah. Terus, ini sama yang lagi dengan 1-2 ya. How? Oke. Ya, kalau untuk yang ini, kalau yang lainnya gak ada masalah sih, tinggal background-nya aja. Terus, supaya tidak nanti, ini lagi ya, kerja dua kali, di saat Andi mengutipkan referensi, ini seperti Rahmat 2018, terus siapa lagi gitu, Lech and Short 2007, ini langsung dituliskan gitu. Jadi ada, jadi saat kita menulis itu, kita sudah siapkan bab referensinya, jadi gak sampai kelewat saat nanti di bagian referensinya. Nah, ini kan di bab pertama udah banyak nih, referensi-referensi yang dipakai. Jadi supaya gak kerja dua kali gitu. Itu, ada peran dulu gak? Silahkan. Andi. Cukup, Bapak. Cukup ya? Oke. Baik, kalau cukup, nanti saya kirim file-nya ini di, nanti saya kirim deh ke WA ya, VWA supaya cepat. Oke, gitu. Lanjut kita ke, bentar, lanjut kita ke Iwan. ini sama ya, Iwan. Make it short tiga line lah pembukanya. Oke, kemudian... Nah, ini Andi juga bisa mengamati ini ya, cara Iwan membuka paragrafnya kan langsung, karena kita ingin meneliti si Frodomir Jalenski, nah langsung kan di bagian awal itu sudah langsung diperkenalkan, si giving speech-nya ini, gitu. Nah, kayak gitu model gitu. Jadi, di paragraf pertama langsung diekspos, poin yang nanti akan menjadi bridging buat poin-poin berikutnya, gitu. Oke, disupport lagi bahwa political speech ini ada tujuannya. Nah, ini kalau paragrafnya, satu paragraf, kalau hanya tiga belas ini sih, mending digabung ke atas aja. Jadi tidak terpisah. Ini, dikatasin gitu ya. Supaya ada tandanya sih. Ya, kasih keterangan aja ya. Bentar. review. Tanda aja. Di comment. Ini di... Put in. Use paragrafnya. Terima kasih. Kebetulan dari penulisnya itu nama akhirnya disingkat, B itu. Nama aslinya siapa? Nama panjangnya disingkat, kebetulan. Nama panjangnya? Justru nama akhirnya yang disingkat. Nama aslinya apa? Namanya memang susah ya. Memang kayak gini, B, Lucky. Atau cuma B, masa B? Lucky B gitu namanya. Coba nanti lihat di referensinya, kalau ini dikutip dari satu jurnal, nama ini muncul, coba dilihat referensinya. Atau biasanya kalau dia di jurnal-jurnal online, kayak OJS, itu sudah ada cara mengutipnya disitu, biasanya ya. Ini cek lagi kalau gitu. Nah, sih usahakan kalimat satu paragrafnya bisa lebih panjang. Ini agak singkat-singkat. Bisa lebih panjang lagi. Ini mungkin masih bisa. Nah, since a speech become a commonly speech must be done in polite way, as said, since a speech become one of the way to interact, to cooperate or to deliver desire, commonly speech must be done in polite way, as said, that in order to maintain social interaction for others, people must be able to obey the social norms by performing good attitude of being polite. Nah, mending sih paragraf ininya bisa dimasukin ke atas, bisa digabungin. Ini bisa di-merge. Merge. Merge. let's see okay we have to find out the data such previous usage and the gap among the results is produced powerful okay in this message use google square options to obtain the data there Oke, di sini ini sudah bagus ya, ada beberapa poin-poin ini, cuman langsung ngejelok pada kesimpulan ini. Ini kan prosesnya, cara mendapatkan datanya, maksudnya Publish and Paris, yang ini cara mendapatkan datanya, maksud dengan aplikasi penonton. Tapi tidak menjelaskan kenapa penelitian ini penting, kenapa Anda harus menjelaskan masalah ini. Nah, ini belum terjawab sebetulnya. Jadi tolong ditekankan lagi nih. Kenapa ini topik? Ini yang pentingnya sebetulnya yang belum terjawab. Sekarang kita menjelaskan, oh ya, misalnya ini penting, sebagai apa misalnya? Untuk mengetahui, misalnya, mungkin ini bisa di-relate dengan teori, bisa di-relate dengan teori yang dipakai nanti. nanti dengan teori-relate dengan teori-relate dengan tujuan penelitian. Nah, nanti di-support dengan penelitian yang terakhir. Yang pentingnya itu, ini yang satu. Terus yang kedua, ingat bahwa yang harus dicari di dalam background itu kan problem ya. Yang harus dicari itu, masalahnya apa dengan isu ini? Problemnya apa dengan isu ini? Itu dimunculkan di dalam background. Berarti kalau problem, ada gap antara teori dan kebenaran. Ini yang harus diungkap di dalam background. Nah, di sini belum muncul. Tapi coba kita lihat si ininya, pertanyaan penelitiannya. Apa tipe politenya yang digunakan? Apa fungsi impolitenya yang digunakan? Isunya kan ini ya, impolitenya sama impolitenya. Nah, di coba tunjukkan di sini ada nggak tentang problem dalam impolitenya di sini? Ada nggak? Ini ya. Yang di situ, Pak. Iwan diawali kan dari isu ini, kemudian tadi dibenturkan kalau misalnya menurut dari si Lucky B itu, kalau misalnya berkomunikasi itu harus polit. terus menurut masirnya juga katanya, tapi di sini dibenturkan kalau misalnya ya pada kenyataannya, kita tuh tidak selalu bisa untuk selalu polet dalam public life. Nah, ini tidak terkecuali juga pada political speech. Iwan ambil gapnya itu dari masalah sebelumnya, kalau misalnya kalau biasanya kan kalau speech itu harus tentu, harus obeying, apa namanya? Harus polet begitu, Pak. Tapi memang melihat faktanya ternyata tidak demikian begitu, dengan pasti masih ada-ada yang tetap impolet gitu, maka dari itu. Maka derti Iwan ambil ini sebagai masalahnya, atau masalahnya sama gapnya gitu, Pak. Dan ini pun memang pada kenyataannya ada juga di speech-nya si Volodymyr Zelensky ini. Kemudian tujuannya untuk analisis pulet, dan ketika secara umum speech itu memang harus polet, kemudian dia melakukan, apa dia, deliver speech dia secara impolet, kira-kira apa tujuan dia gitu untuk, kenapa tujuan dia menggunakan impolet strategi ini gitu, Pak Pak. Makanya Iwan masukkan di research question-nya, pertama strategi impolet apa yang dia pakai, kemudian fungsinya apa? kemudian apa tujuannya dia menggunakan strategi ini gitu dalam speech-nya itu. Begitu, Pak. Kurang hormi. Oke. Nah, kata-kata itu, atau ungkapan Iwan itu, ini ya yang saya tandain ini kan, betul nggak poinnya? Iya, Pak. Ini kan poinnya ya? Iya. Oke, di sini poinnya. Maksud saya, ini masih belum detail gitu. Nah, coba didetailkan oleh Iwan sehingga bisa didiskusikan atau ditulis dalam dua atau tiga paragraf berikutnya, ini kan sampai titik di sini nih. Terus langsung ke paragraf berikutnya, udah membahas cara mendapatkan data. Gitu ya. Sampai ke poin ini nih, ini kan nggak membahas tentang strategi-strategi impoletnya itu, tapi hanya membahas tentang mendapatkan data, lalu ditutup kesimpulan, bahwa ini loh saya membahas tentang strategi-strategi-nya. Jadi, maksudnya di sini belum memadai untuk bisa masuk pada kesimpulan gitu. Jadi di sini masih ada beberapa paragraf yang harus dibahas oleh Iwan. Mungkin dua atau tiga paragraf lagi yang membahas tentang strategi-strategi yang politis itu, yang berseberangan dengan teorinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak jadi masalah kemukakan saja contoh, dua atau tiga contoh dari statement-nya Iwan, gap-nya terkait dengan gap. Bahwa harusnya dia beberapa statement-nya Jalansky yang menunjukkan ke impoletnya itu gitu. Dikasih contoh misalnya ya, dari sumber apa misalnya, dari koran ataupun dari mana misalnya. Jadi, ada teori yang menunjukkan bahwa berbicara itu dia harus polet, tapi pada faktanya Jalansky-nya nggak. Contohnya ini satu statement dia, terus dijelasin oleh Iwan konteksnya, sehingga konteksnya sampai dia mengatakan statement seperti itu. Contoh yang kedua, buat lagi statement berikutnya, terus kasih konteksnya juga gitu. Bisa itu untuk men-support Iwan terkait dengan masalah yang dimunculkan di situ. Jadi, satu paragraf itu belum cukup, perlu ditambah dua atau tiga paragraf untuk menjelaskan apa yang tadi Iwan dapatkan. Taham nggak maksudnya? Nah, ini kan begini, si Luki mengatakan begini, terus, however, being polite is inevitable in public life, kata Sena Sirli, dan political. Nah, ini apakah political speech is not an exception, kata Sena Sirli juga, atau ini statementnya Iwan? Itu dari statement Iwan, Pak. Siapa? Pribadi, statement pribadi. Oke, nabar. Nah, ini kan maksudnya gini ya, di bab satu itu, di pendahuluan, usahakan jangan memberikan pendapat dulu gitu, tanpa ada rujukan. Karena itu nanti larinya jadi judgmental. Dan itu melemahkan argumentasi kita. Jadi, supaya tidak judgmental, berarti cari orang, atau siapalah referensi, atau mana yang menyebutkan kata-kata itu tuh, bahwa dalam political speech, bolehlah ngomong apa aja misalnya gitu ya, mau ngebohong lah, mau apalah gitu. Nah, cari nih, referensi ini. Tapi bentuknya jurnal ya, harus bentuk jurnal, bukan di koran. Terus ada orang ngomong, oh, dalam politik itu bebas mau ngomongnya, mau bohong juga. Itu tidak ilmiah. Nah, yang ilmiah itu diambil dari pendapat yang ada di jurnal. Nah, jadi supaya kesan ini nggak muncul. Karena gini, kalau tanpa ada rujukan referensi, nanti ditanya, ah, iya mah, ya kata Iwan. Kenyataan emang, enggak lah, political speech itu orang juga harus jujur. Nah, ini harus diperkuat nih dengan referensi. Oke. Ya, kesinnya mah cukup lah, gitu ya. Jadi tolong di bagian ini diperkecil, nah di background-nya dipas-pasin aja. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Iwan, silakan? Atau dari Andi? Nggak ada? Cukup. Baik, kalau cukup silakan diperbaiki. Jadi sambil diperbaiki, kalau udah beres, kirimin lagi di email saya. Terus kasih informasi kalau udah beres. Terus sambil dibuat bab tiganya. Jadi bab satu beres ke bab tiga. Karena bab tiga lebih pendek halamannya. Mungkin kurang dari lima halaman. Itu bisa lebih selesai duluan. Sambil dicicir bab duanya. Karena kalau bab dua, itu akan mengikuti ini, bisa jadi temuan-temuan atau perubahan-perubahan di bab satunya. Jadi kalau bab dua sambil disusun, dan itu memang agak panjang kalau bab dua. Makanya bisa diperduain dulu. Jadi bab satu, lalu ke bab tiga. Karena bab tiga lebih ke proses cara membuat metodenya. Nah, nanti kalau sudah selesai bab tiga, kasih tahu lagi nanti kita bisa bimbingan untuk bab tiga. Sambil bab dua diselesaikan. Maksudnya dicicil. Nanti kita ketemu lagi membahas bab tiga. Untuk bab satu, kalau misalnya nanti saya lihat sudah cukup revisinya, kita nggak akan bahas lagi. Kita langsung maju ke bab tiga. Jadi nggak akan berkutap di bab itu terus. Tapi dengan catatan yang saya amati sudah kaitan dengan minor revisi. Kalau sudah minor revisi mah sudah di-skip. Tapi kalau masih banyak hal yang perlu dijelaskan, mau nggak mau di bab satunya harus diberes-beres lagi. Oke, terima kasih Iwan sama Andi. Nanti saya kirim pen via WA revisinya. Oke, you may leave the Zoom. Oh, terima kasih. Oke. Terus Bu Is, ini udah. Sebentar ya Bu Is, saya mau ngecek dulu emailnya. Halo Bu Is. 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 Halo Bu Is, bisa mendengar saya? Ya bisa Pak. Oke. Coba kita lihat Bu Is ya. Ini kayaknya udah jadi nih. Kalau udah disimpan cover gini kayaknya udah beres ini. Belum Pak. Ini 15 halaman, bab satunya waduh. Luar biasa nih. Pak Denny. Ini mah, oke. Gini Bu Is. Iya Pak. Saya udah ngirimkan panduan ya, pedoman-nya di grup pedoman penulisan. Kalau ini kan masih yang proposal ya. Iya Pak Denny. Jadi bab satu sama proposal itu beda. Kalau di proposal digabung sama bab yang lain. Kalau di dalam penulisan, maksudnya berbeda. Oh gitu Pak Denny. Ya. Termasuk juga penulisan. Ininya numbering-nya juga beda. Misalnya kalau di dalam skripsinya nggak satu, tapi A. Oh. Kemudian B, C, D gitu. Kalau isinya Pak, masih sama Pak Denny. Kalau isinya gitu Pak. Kontennya gimana. Oke, berarti nanti maksudnya untuk bab berikutnya Bu Is ngacu kepada panduan proposal. Itu adalah panduan skripsi. Sekarang kita bahas, saya batasi saja ya. Yang saya bahas hanya sampai, mana nih? Sampai benefit ya, sampai poin lima. Poin lima, iya. Oke. Karena memang bab satunya sampai di situ. Iya. Ini nggak usah ada. Terus itu nanti covernya juga ganti. Jangan cover. Kepasal. Ini dihilangkan. Terus judulnya. Bagaimana ini? Apa gimana Pak? Penjudulnya ini psihokologikal. Psihokologikal itu apa? Psikologikal apa gitu? Nah itu coba cek lagi. Itu analisis itu nulisnya gini ya? Analisis. Analisis. Coba. Laptopnya nanti di settingnya pakai bahasa Inggris. Ini nggak psikologikal. Kayaknya gitu nulisnya ya? Salah. Itu kan salah saya juga. Psikologikal. Coba. Add to auto correct. Nah ini tuh, psikologikal. Oh. Nah ini kali ya. Nah. Analisis itu nulisnya. Analisis. Nah gitu. Nggak ada. Oh. Nggak ada jetnya Pak. Oh iya. Itu mah tulisan ABG. Oh iya. Iya Pak. Oke. Tentang motivasi ya. Motivasi ya. Motivasi ya. Motivasinya apa namanya Pak. Yang mengalungi lautan gitu Pak. Ini to fight ini maksudnya berkelahi. Bukan Pak. Apa namanya. Apa ya. Semangat gitu Pak. Semangatnya gitu. Berjuang ya. Iya berjuang. Oke. Baik. Berikutnya kita lihat disini. Ini harusnya A. Background. Language is a communication tool. Tool itu perlu terkakas loh itu. Jadi jangan pakai tool tuh lah. Ya Pak. Tool itu perkataan. Alat-alat. Baik. Jangan pakai kata-kata tool. Language. Apa lah gitu misalnya language. Atau pakai itu. Ya. Atau pakai kata. Jangan. Atau ini kan terlalu umum nih. Definisi. Apa kalimat pertama language itu selalu umum. Mungkin. Langsung aja tuh the point pada si cerita ini. Cerita si. Apa. Cerita tentang motivation misalnya. Tentang si novel misalnya. Kalimat pembukanya itu. Ini. Ini terlalu. Menurut saya. Ini terlalu bit around. The bush. Terlalu berbahasa basic. Ngebahas tentang. Bahasa adalah komunikat. Komunikasi. Terus ngebahas juga. Tentang morfem. Kata. Sentence gitu. Terus. Dijelasin lagi. Seperti kata. Klossas. Kalimat. Baik. Oral maupun. Writing. Terus seperti itu. Kalimat berikutnya. Ngebahas tentang linguistik. Linguistik punya beberapa pembelajaran. Tadi. Itu. Monologi semantik. Sementik. Pragmatik. Terus mana ininya. Kalau si. Ini masuk kemana nih. Si. Si. Masuk kemana nih. Kalau di bahasa linguistik. Ini disebutin. Coba. Masuk kemana nih. Ke ini bisa nggak sih Pak. Ke semiotik nggak. Ke semiotik. Emang ini mau pakai teoria semiotik. Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Berarti enggak Pak. Literatur ya. Berarti. Ya. Ini nggak usah ada juga. Oh iya Pak. Apalagi ngebahas tentang Maksim. Jadi ini kemana-mana dulu. Ini mah. Ibu mau ke Congeyang. Eh buah dua. Eh buah dua. Nah mau ke buah dua. Tapi ke Garut dulu gitu. Ke Garut. Kan jauh tuh ya. Iya Pak. Kan mau cepat lulus. Kalau mau cepat lulus. Harus. Iya Pak Denny. To the point. Iya Pak Denny. Oke itu. Berarti apa Pak? Berarti apa Pak Denny? Berarti bahasa tentang apa? Tentang fokus novel gitu Pak. Ya iya. Fokus novel. Nah ini nih bisa dipakai langsung. Jadi kalimat pemuka nih. Literature is the expression in the form of ritual. Dari Pak Denny. Nah mending ini jadiin Pak. Pake pemuka. Iya ini yang backgroundnya Pak. Ya ini yang backgroundnya aja ya Pak. Bisa gitu. Bisa. Tapi ini baru pemuka. Belum ini. Maksudnya baru jadi kalimat pemuka. Ini dihapus ya. Iya Pak. Terus. Nah gini. Gini. Background itu. Di background itu. Bukan membahas tentang definisi-definisi. Kenapa sih kita harus meneliti ini? Ingatin ya. Why the study is to investigate. To investigate. Ini nih harus dibuka disini. Kalau dijawab dalam background itu ini. Kenapa? Ini harus dieliti. Kenapa? Satu. That's in the second. Yang kedua. Cari. Find out the problem. Kita membahas tentang novel ini. Emang ada masalahnya enggak dengan si Santiago motivasi ini? Ada masalahnya enggak? Cari masalahnya tentang ini Santiago motivasi untuk lakukan itu apa sih problemnya? Nah, problem sendiri itu kan gap. Problem itu gap antara teori dengan kenyataan. Mungkin menurut teori motivasi, harusnya A misalnya kenyataan di novel, C. Nah, itu berarti masalah. Itu yang akan dikaji oleh Bu Iis. Itu Bu Iis ya. Nah, sehingga untuk menemukan atau untuk membahas atau untuk menjelaskan gap tersebut, Bu Iis juga harus melibatkan penelitian sebelumnya. Jadi, disebutin di situ, dikemukakan penelitian sebelumnya itu. Penelitian sebelumnya tentang topik tersebut. Topik tersebut itu, maksudnya di sini topik tentang motivasi. dalam novel, ya. Bukan motivasi dalam yang lain-lainnya. Atau tentang si ini juga. Jadi, cari itu penelitian yang tentang topik yang ini. Nah, barulah masuk pada kesimpulannya. inilah misalnya, inilah alasan memilih topik tersebut. Ini di background yang harus dibahas oleh Bu Iis. Nah, kalau saya lihat di sini, ini lebih kebanyakan definisi-definisi. definisi literatur. Terus, ini mah nanti. Tidak menjawab background-nya kalau ini mah. Bukan literatur works dan psikologi memiliki hubungan yang penting ini, dibabdua semua. Dan tidak ada juga penelitian sebelumnya di sini. Sebelumnya nggak dijelasin juga. Ini patokannya di sini oleh Bu Iis ya, untuk yang lainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Langsung aja. Berapa penting ego? Nah, kenapa penting itu ego itu? Penting, Pak. Penting? Iya, Pak Denny. Nah, pertanyaannya langsung aja. Bagaimana? Hal apa? Ini kan, bagaimana perangkat penting ego? Ya, bagaimana? Ego itu memang sih, tiba-tiba ada ego. Ego itu apa? Sifat lahirnya gitu, Pak. Yang dipunyai Santiago. Apa siapa itu? Iya, Pak. Halo? Sifat alamnya itu kata siapa? Kata Fred Siedman, Pak. Yang baca teorinya. Siapa? Fred Siedman. Fred Siedman. Fred atau Fred Siedman? Fred Siedman. Sudah baca itu si Siedman Fred-nya. Baca, Pak, tapi sedikit, Pak, yang ego, super egonya aja, enggak semuanya, Pak Denny. Semuanya, tuh. Terus yang keduanya itu apa? What is the big motivation of the main character to defeat the big and cruel fish? Maksudnya apanya? Enggak lah. Saya enggak tahu. Besar? Ikan gahat. Ikan besar gitu. Ikan jahat? Ikan yang ganas gitu, Pak, maksudnya. Oh, iya. Di situ dia ngebahas tentang ikan ganas. Iya, Pak, misalnya dia ketemu ikan itu, gitu, Pak, yang lebih gede dari pelahunya itu, Pak, kan ikannya. Iya, banyak kan, Pak, nanti dikerhubungin ikan-ikan yang galak gitu, Pak, yang gigit-gigitin. Terus kemana? Oh, iya? Tentang ikan? Wah. Gimana tuh, Pak? Sudah dibaca belum ini Old Men in the City? Udah, Pak. Tapi bahasa Indonesia-nya. Kenapa bahasa Indonesia-nya? Kan dia bahasa Inggris. Gimana kalau beda? Udah pernah baca yang bahasa Inggris-nya? Belum, Pak Denny, baru Indonesia-nya aja. Baca tuh, kan Ibu jurusan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Iya. Ya, bahasa Inggris-nya dibaca di BC. Ada perbedaan versi bahasa Inggris sama versi bahasa Inggris. Iya, Pak. Ya, dibaca. Gitu. Bukar, what is the big motivation of the main character to defeat the big and prologies? Iya. Sebaiknya mah gini, kalau pun saya ya. Karena judulnya aja kan, ini judulnya... Sekolah kita, Pak. Ini psikologis analisis dari Santiago Motivation to fight in... Gimana, Pak? Yang mau dibahas Santiago-nya, atau mau siapanya main character? Iya, main character dari Santiago, Pak. Berarti main character dari Santiago. Gak aja nih, what is the... Iya, Pak Denny, gimana, Pak? Ya, gimana tuh? Hah? Ini isu-isu. Gini aja nih. Bu isu sama Pak Uno juga ya? Iya, sama Pak Uno. Pak Uno bisa memberikan tambahan. Apa motivasi Santiago? Nanti sama saya, file-nya dikirim nih, Pak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, defeat big-roll-nya gak usah muncul. Mending aja yang umum. Oh, defeat-debignya gak usah apa gitu? Usah muncul. Kayaknya kan big sama klofisma bagian cerita ya? Iya, Pak. Nah, jadi what is the motivation of Santiago? Nah, kaitkan dengan judulnya In, misalnya, fighting... Inviting. In fighting in the par... Wala-wala gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang pertanyaan pertama juga kayaknya Kamiin aja sama yang kedua. How is the importance of ego in... In the man? In Santiago ya. How is the importance of ego in Santiago? In Santiago nih. Main character itu kan Santiago. Iya. Iya, Pak Danie. Jadi gak usah disebutin main character-nya. Kan Santiago adalah main character-nya. Iya, iya. How is the importance of Santiago's ego in fighting? Inviting in the... Blah-blah. Tuh, ya. Oke, berikutnya, aim of the study-nya samakan dengan yang di atas. Jadi, misalnya, to know how is important gitu ya. Ini samakan dengan yang di atas. Jadi, kalau pertanyaan penelitiannya dua, tujuannya dua, jangan jadi tiga. Oh, iya, Pak. Jadi, cukup dua. to know how is the importance... Samain dengan yang di atas. How is the important of Santiago ya. To know what is the motivation... yang tiganya ini hapus ini benar akan membahas ID, ego dan super ego tapi di research questionnya kan cuman ego doang yang dimunculkannya tapi ini cuman dua baris harus sama lah jangan dua baris harus empat baris nih tentang ego mungkin jelasin juga mungkin settingnya benefit of study ini coba nanti lihat ke kantor temen-temennya temen-temennya bagus tuh ada secara teoritisnya apa terus secara institusinya apa ini terlalu sederhana ini benefit of study oke kayak gitu ini Pak Denny, berarti Pak yang backgroundnya harus diganti lebih ke mana tadi Pak? ke literatur atau gimana Pak? iya langsung ke literatur karena terlalu panjang kalau Bu Iis ngebahas apa yang tadi itu terlalu panjang jadi yang literatur langsung aja fokus ke literatur oke jadi yang tadi Pak hapus-hapus aja gitu Pak Denny ya nanti saya kirimin filenya nanti kirimin filenya terus yang kedua nanti diamati iya Pak, bagaimana? iya, jadi mungkin filenya saya kirim ke ke WA Pak nanti dibaca lagi terus perbaiknya lagi iya Pak udah Pak udah, mau terima kasih Pak Denny oke, sama-sama Bu baik, lanjut ya selamat berikutnya ke siapa Yogi ya iya Pak sebentar, Yogi bukunya ada di itu punya buku pembimingan juga ada buku pembimingannya nggak? dapet SK-nya aja Pak pembimingannya nggak dapet oke berarti nanti disusulkan ya pembimingan ya kertas pembimingannya lah iya Pak baik ah, geringan Iwan ada di cuma Pasaroto berarti ada di sini tadi ya oh, ada di bawah sama Andi oke ya, kita bahas yang punya Yogi Yogi itu judulnya apa nih? An analysis of Elocutionary Act and Close the Door Podcast Elocutionary Act and Close the Door Podcast oke 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 kita coba ini saya agak ganggu kalau kata-kata ada tool-tool gini karena tool itu perkakasnya alat jadi mending diganti nih sebagai means of communication jadi tool bisa alat mungkin saya diganti misalnya language is the means of communication used by used to interact with one another gitu terus people or group concerned with verbal exchange use media to communicate ini tahunnya kegelamaan kalau ada sumber yang lain cari sumber yang lain yang lebih yang lebih baru ini find new reference meskipun meskipun ya poinnya sama sih terlalu lama itu temui tiga oke oke Gua rasa tentang YouTube ya, kenapa YouTube itu penting gitu ya. Di background ini, nanti tolong saya akan kasih link kaya kita rekam ini ya. Jadi ada link-nya terkait dengan tujuan dari background. Jadi background itu, yang pertama, niat ya. Kenapa topik ini harus dikelitik, yang pertama. Yang kedua, investigate itu untuk investigation, investigation, ini, problem. Ada problem ya. Karena dia ada problem. Nah, problem ini gap antara, between gap, between teori, and reality. Jadi mungkin ada problem, kalau ini ngebahas tentang elocutionary, berarti ada ketidaksesuaian tentang elocutionary dalam teori dengan elocutionary dalam realita. Ini pemahaman umumnya kayak gini. Nah, dari situ, barulah disupport, disupport oleh, misalnya, oleh penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya disupport ini, problem itu kita support dengan penelitian sebelumnya. Jadi satu alur sebetulnya di dalam background itu. Yang intinya, kita ingin menerangkan ini loh, saya meneliti ini karena hal-hal tersebut. Barulah nanti masuk ke kesimpulan dari poin ini. Nah, kalau kita amati di sini, ini udah bagus sebetulnya. Tinggal menekankan tujuan disupport ini. Jadi diungkapkan pentingnya untuk menelitian topik ini. Terus kita lihat, numbering-nya sesuai dengan buku penoman. Background itu pakenya A, background. Terus kemudian B-nya apa tadi? Ada pertanyaan-tanya ya? Nanti kalau B punya anak, anaknya jadi satu. Apa? Dua? Apa? Itu ya? Sesuai. Jadi nggak lagi satu-tidik satu lagi. Iya, Pak. Tapi kenapa alur sebetulnya di dalam hal-hal tersebut? Nah, oke. Ini ada kain-kainnya memang ya? Ada tipe-tipenya alur sebetulnya secara teori? Ada, Pak. Ada. Oke. Terus, nanti perlu difikirkan oleh yogi Saat kita menyebutkan tipenya itu yang banyak adalah misalnya tipe tertentu nih. Jadi, gini. Meskipun sesuai berhenti pada mana yang paling banyak, tapi nanti di sini harus ditafsirkan. Misalnya, kenapa itu paling banyak? Terus, karena dia paling banyak, apa konsekuensinya, apa implikasinya? Nah, itu harus nanti ditelah. Nanti itu pembahasan mendalam terkait dengan poin dua ini. Meskipun ini nanti akan dibahas banyaknya di diskusi. Jadi, nggak hanya sebatas-sebatas. Mana yang paling banyak, udah. Nggak bisa, nggak sampai di situ. Tapi harus lebih dalam lagi. Kenapa dia banyak? Terus, karena dia banyak, implikasinya apa? Oke. Kemudian, skop penelajaran. Nah, ini apa ini? Limit visage on the Earth. Ini cuma dua ini? Cukup dengan cuma dua ini? Cukup, Pak. Soalnya satu videonya durasinya lumayan sekitar 50, 30 menit, Pak. Oke. Berarti ini paling tambahin aja identitinya, identitinya datanya. Misalnya, dia kapan dipublishnya, when, jadi publishnya kapan, terus durasinya berapa, ini. Ini dua ini. Terus, sebentar nih, kalau urutannya, ke skop dulu, atau ke ini dulu, aim of the research dulu? Ke skop, Pak. Skop dulu, baru aim skop. Di panduannya gitu? Nggak. Paling coba reverse ke panduannya, ya. Oh, iya, Pak. Oke. Paling di-check kalau misalnya ini dulu, ya nggak apa-apa. Tapi suruhkan dengan panduan. Nah, terus, based on the research, the actual research are as follow. Nah, ini langsung aja sih. To know, sesuaikan dengan yang proses question-nya, to know what kind of gitu. So, you have to know what kind of, what kind of. yang kedua, to know what kind of what are the most. Ini mau dahlah. Oke, gitu ya. Jadi, harus diperbaiki ya ininya, background. Iya, Pak. Nanti saya kirim di WA, lah. Oke, ada pakein dulu nggak? Silahkan, Yugi. Baik, Pak. Kalau nanti hasil reversing-nya dikirimkan lagi ke Bapak atau langsung ke dosen kedua aja, Pak? Nggak. Iya, dosen kedua-dosen kedua aja itu, mah. Urusan yang dosen kedua. Nggak usah ke dosen kedua. Jadi, yang ini dosen kedua, nanti dosen kuda memberikan lagi masukan. Masukan saya dan dosen kedua, itu bisa dirangkum. Itu nantuk yang saya, kirimin ke email lagi. Tapi sambil memperbaiki. Sambil membuat yang bab tiga. Plus nyicil yang bab dua. Iya, Pak. Berarti langsung ke bab tiga dulu, Pak? Iya, bab tiga. Bab tiga dulu. Bab tiga dulu sambil nyicil yang bab dua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Berikutnya ya, Andrian. Iya, Pak. Oke. Kita coba lihat ya. Nanti, Andrian, bentuk itu aja, bentuk dokumen aja ya. Oh, iya, Pak. Bisa dicorek-corek. Jadi, ini saya harus ubah dulu ke bentuk put. Kemarin sempat nanya, Pak, ke teman. Katanya PDF, Pak. Oh, iya. Berarti diganti deh. Jadi, mending untuk aja supaya langsung kita corek-corek. Baik, Pak. ן. Buong? Buong. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi untuk yang pertama, ini nggak usah, ini dihilangin aja deh, langsung aja ke background. Nah, terus karena ini dia konvertan dari PDF, ini pasti agak berubah, cuma gini, saya ingin konfirmasi dulu, ini udah dibaca itunya, aturan penulisannya. Sudah, Pak. Sudah, ini font-nya apa ini? Times New Roman. Tapi 11 ya, harusnya 12, terus spasinya 2 spasi, ini 1,5. Betul nggak? Nanti dibaca lagi coba. Oke, terus judulnya ini ya, moral value in the novel. Oke, coba kalimat sini ya. Ini kalimatnya dari mana sampai mana nih? Jadi, maksudnya untuk yang pertama itu, kalimat pertama itu, bagaimana notice-nya itu menyampaikan graph base. Oke, ya paham, saya paham. Cuma untuk kalimat yang pertamanya itu dari mana sampai mana? Dari The Problem sampai ke Universitas 11 April. Sampai sini? Aduh, panjang banget atau? Iya. Nah, panjang banget. Ini nafasnya panjang. Jadi, kalimat yang bagus itu buat pendek-pendek. Misalnya gini kalau kita lihat. The problem raised in the study is how the form of delivery of moral values used by the novelist. Kepits. 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 Terus kalimat kedanya ini. The moral values. Gimana nih, saya buat, ya? Kepit. Pakai merah aja kalian. Kepits. The moral values. Ini kenapa harus form dua? Kenapa harus form dua? Kepits. 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 adanya maksudnya apa ini coba ini maksudnya apa ini kali ini mau disampaikan apa oleh Antian jadi yang terkandung yang terkandung di main karakter itu memiliki dealing with problem atau kemudian ada juga homoraxolius yang mengandung yang terkandung di buku novelnya itu untuk memenuhi skripsi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Semedang jadi situ lah baik kalau ini nanti ada di covernya kalau di sini nggak usah diungkapin buat apa-apa usah langsung aja kepada tujuan dari background of the research nanti tonton lagi link di Youtube ini supaya lebih paham jadi di dalam background of the research pertama Antian harus ini meyakinkan kenapa topik why the topik need need to investigate investigate itu satu yang kedua ini kan tentang moral values ya nah berarti cari ini find the problem atau bukan find the problem kemukakan apa kemukakan reveals the problem masalahnya nih masalahnya apa sih di dalam penelitian ini kenapa jadi masalahnya apa sih yang dikemukakan dalam penelitian ini nah masalah itu gap gap antara the theory the theory of moral value ya the theory of moral value dengan kenyataannya with reality yang ada di dalam novel in the novel yang gitu itu yang harus dicari nah si problem ini tentunya harus di justify by the reference atau previous research gitu ada previous researchnya previous research yang berkaitan dengan ya perlewitan tentang novel tentang novel inilah moral value ya nah lalu muncul kesimpulannya dari sini lah maka saya meneliti tentang itu ini ini nyaman di background itu nah kalau kita lihat di sini kan ini udah gak masuk nih terus the purpose of the study ini nanti ada di bagian lain ada di bagian lain jadi nah ini kalau saya ini tolong di review ini ini gak ada kaitannya sih kalau saya hal-hal kayak gini tuh ya belum ada kaitan langsung gitu ini fokusnya kepada 3 poin ini ini tolong di 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 nah ini udah ngebahas tentang novel ini menceritakan jadi nanti menceritakan novelnya nanti ini mah kaitannya kaitan dengan ini mah nanti kaitannya dengan tadi yang poin ini ya jadi tolong di ubah si backgroundnya there are two problems that the writer found ini mending di kalimat itu misalnya in this study the research the research questions are formulated as follow nah gitu baru satu how the moral values are delivered oke what moral values form what moral values form are contained in the oke boleh kayak gitu ya samain ini gak usah ada ini baik ini kan udah bukan lagi proposal oh iya pak the study itu ya gula-gula ini scoop itu yang mau dibahas di dalam pendudukannya apa apakah semuanya ataukah dibatasi dibatasi pak nah ini penting dibuat aja dalam bentuk satu paragraf aja ini jangan di poin-poin begini oh baik make in one paragraph in the paragraph nah gitu satu paragrafnya cukup tentang pembatasannya terus nah ini aim of the research nanti cek lagi di dalam penduduan apakah si aim of the research itu setelah this question atau akan dijeda oleh scope of the research di cek dulu di cek dulu nanti ini aim of the research itu mana ini aim of the research itu cukup samakan dengan research question gitu nanti lihat ke teman-teman yang lain baik misalnya aim of the research itu cukup dengan misalnya the ini boleh pakai the study boleh research juga boleh ya jadi tapi harus konsisten kalau pakai study study kalau pakai research research ini saya kasih contohnya pakai study ya study is aim misalnya is aim as follow misalnya as follow satu to know how the moral values how the moral values what moral values significance of the research kayaknya mending nanti lihat lagi ke teman-teman dibuat poin-poin kayak satu signifikan itu benefitsnya tapi lihat lagi dan dicek lagi peristilahannya apakah pakai benefit kah benefits of the research ataukah pakai signifikan nanti lihat lagi di buku panduannya cuman lebih baik dibagi-bagi misalnya yang pertama teoretical benefitsnya apa gitu terus secara institution institutional benefitsnya apa maksudnya gitu ya teman-teman yang lain nanti lihat baik gitu oke coba diubah dulu ini setelah ini diubah kirimin lagi ke saya sambil dicicil yang bab tiga nya ya oke katakan dulu Adrian mungkin satu pertanyaan gini pak jadi kan research question nya itu sebelumnya Andra itu research question nya itu jadi orang bisa gitu pragmatik sama literally itu disatuin udah nemuin jawabannya di salah satu research gitu nah kalau misalnya research question itu aja gak apa-apa atau harus jangan-jangan udah aja ini kan ngebahas tentang moral value nah justru yang harus Antian cari itu teori apa yang dipakai dalam moral value ini coba cari teorinya oh ini kan pragmatik literari ya berarti ada teori-teori pragmatik nah berarti jangan ngebahas tentang bahwa pragmatik itu bisa dipakai untuk moral value jangan karena ini udah dianggap bisa gitu jadi judul ini udah dianggap bisa jadi sekarang Andrian fokusnya pada mendapatkan moral value dalam konteks pragmatik literary research gitu pragmatiknya ya ya gitu oke oke peminduannya siapa saya dengan siapa Pak Unu oh Pak Unu oke ya nanti sama Pak Unu dikasih mungkin tambahan-tambahan lagi ya ya oke Andrian gitu thank you terima kasih banyak Pak ya sama-sama bye-bye o ya ni ya ya ya